Halo, Assalamualaikum. Saya Anissa, founder dari Anissa Brex. Masuk yuk! Kami berlokasi di Jalan Surya Layar. Ini adalah lingkungan perumahan yang relatif mudah dijangkau karena ada di kota Bandung. Tapi cukup sepi dan nyaman untuk menjadi galeri sekaligus menerima klien yang datang dari luar kota ataupun dari Bandung. Klien biasanya datang dan dipersilakan untuk menurut di sini atau kalau misalnya biasanya sedang penuh, biasanya kami arahkan untuk ke area outdoor. Ini display area kami. Di sini ada koleksi sepatu. Kemudian di sebelah sini ada koleksi aksesoris. Yang sebelah sana adalah pilihan di sana untuk pengantin. Kemudian di sini juga ada area kitchen room. Ini adalah DJ yang biasa kita pakai untuk klien yang mau make up room. Untuk event-event khusus seperti party atau soda atau photoshoot. Dan di sini adalah koleksi busana pria. Busana pengantin pria, busana ada jazz, ada base cup, dan busana-busana tradisional dari seluruh Indonesia. Di sini kami produksi busana-busana pengantin dan keluarganya. Di sini adalah ruang di mana kami bekerja untuk memasang payet dan aksesoris atau swapski. dan kami juga ada ruang jahit di atas. Sudah sangat. Di sini adalah area di mana karyawan biasanya makan siang. Atau mungkin tamu-tamu yang menunggu dan ingin makan siang. Dan terpenting sekali di sini kami punya mushalai yang cukup luas. Untuk mengakomodir karyawan yang akan shalat dan tamu-tamu yang akan shalat di sini. Ini ruangan tempat saya bekerja dan biasanya saya terima tamu di sini. Awalnya ini adalah rumah tinggal kami yang rasa-rasanya sih terlalu besar untuk ditinggali oleh kami yang keluarga kecil. Jadi pada saat kami merasa membutuhkan space untuk galeri, kami memutuskan untuk merubah fungsi rumah ini menjadi galeri. Di mana kami biasa menerima klien untuk pernikahan. Saya juga sangat detail karena saya sendiri backgroundnya adalah desain. Jadi mengenai warna, kemudian detail interior dan sebagainya saya sangat terlibat. Jadi, dan sangat terbantu sekali oleh Kak Dela dari Kak Firmas mengenai detail-detail yang di rumah ini. Dan Kak Dela sangat membantu saya memberikan informasi yang tepat dan baik. apakah ide atau usulan yang saya sampaikan bisa diterapkan atau tidak. Halo, salam kenal. Saya Dela, arsitek in charge dari R.A. Bright. Awalnya R.A. Bright merupakan sebuah fungsi hunian yang terdiri dari dua bangunan existing di sebelah kiri dan sebelah kanan. bangunan existing yang di sebelah kiri itu terdiri dari dua lantai, sedangkan bangunan existing yang di sebelah kanan terdiri dari satu lantai. Challenge dari owner R.A. Bright untuk kami sebagai arsitek adalah untuk menggunakan kembali beberapa bangunan existing yang masih bisa dipakai dan merenoknya menjadi fungsi baru yaitu tadi fungsi komersil. Untuk desain bangunan existing banyak banget elemen arsitektur yang bisa kita pakai lagi yang nggak usah kita apa-apain. Pertama misalnya seperti struktur dari mulai fondasi, kolom, balok, plat lantai itu semuanya kita pakai lagi. Karena tidak ada perubahan layout yang lumayan signifikan. Kemudian di kedua kita pakai lagi dinding, jadi dinding bangunan existing itu masih lumayan bagus dan kokoh. Kita hanya ngelakuin beberapa perubahan kalau misalnya ada perubahan layout aja gitu. Nah sedangkan dinding-dinding existing yang bisa dipakai lagi, kita hanya finish ulang seperti cat ulang, kemudian ganti suasana seperti menggunakan acian expose, kemudian kita banyak mainan motif beton tadawando, lalu kita juga ada beberapa yang di finish dengan menggunakan concrete wood. Plafon juga sebagian pakai plafon existing, 50% lagi plafon baru karena banyak area yang bocor. Nah untuk keramik ini mau nggak mau kita ganti semua karena udah nggak sesuai dengan konsep R.A.Brights. Jadi plat lantainya tetap plat lantai existing, tetapi untuk finishingnya semuanya diganti. Seperti misalnya untuk di daerah galeri kita pakai vinil karena calon pengantin biasanya tidak pakai sepatu untuk mencoba bajunya. Kemudian di area-area semi outdoor seperti teras dan kamar mandi semuanya pakai keramik dan ganti sesuai dengan konsep yang masuk ke dalam tone R.A.Brights. Karena tadi dinding-dinding itu banyak yang dipakai lagi, beberapa dinding baru itu menggunakan konsep-konsep lengkung seperti di lobby dan di beberapa kongliong untuk ke galeri. Karena bentuk lengkung ini sebagai representatif R.A.Brights yang feminim, yang halus, yang lembut. Ada satu lagi elemen existing yang benar-benar nggak kita apa-apain yaitu pohon, yaitu pohon Kamboja di inner court. Pohon Kamboja ini menjadi saksi perpindahan dari bangunan existing ke bangunan yang baru, karena pohonnya masih bagus, terus lumayan asri. Jadi akhirnya kita pertahanin selama pembangunan kita jaga supaya pohon Kambojanya terlindungi dan sekarang tetap tumbuh di sana dan jadi salah satu elemen yang unik untuk ada di R.A.Brights. Nah jadi selain elemen-elemen existing tadi yang kita pakai ulang, ada beberapa elemen baru yang memang ditambahkan karena penyesuaian dengan desain. Seperti misalnya ada pagar, ada kanopi, semuanya itu baru karena melihat fungsi tambahan seperti bangunan R.A.Brights butuh lobby, sehingga butuh kanopi, kemudian butuh teras yang besar untuk duduk-duduk, jadi butuh kanopi tambahan. Untuk furniture dan interior, owner R.A.Brights yaitu Mbak Anissa sangat kreatif, jadi banyak furniture-furniture dari bangunan lama yang beliau pakai lagi untuk jadi furniture baru di R.A.Brights seperti lemari-lemari galerinya, kemudian ada beberapa besi-besi dekorasi yang beliau pakai lagi. Harapan saya sejak awal adalah memberikan pelayanan yang lebih baik kepada klien-klien kami, kemudian memberikan kenyamanan untuk klien-klien kami, kemudian memberikan kenyamanan juga untuk karyawan yang bekerja di sini, sehingga diharapkan memberikan energi positif kepada orang-orang yang beratang dan kepada karyawan yang setiap hari bekerja di sini. Desain kami dengan dipadu dengan owner yang kreatif dan dipadu juga dengan kontraster yang bagus, akhirnya bisa bermanfaat buat R.A.Brights sendiri untuk fungsinya, untuk depannya. Nah, jangan lupa kita punya R.A.Brights 2.0 habis ini. Terima kasih.